Seorang pria tewas diterkam singa setelah nekat memanjat pagar kandang sebuah kebun binatang di Akra, ibu kota Ghana. Insiden tragis tersebut terjadi pada 28 Agustus lalu di kebun binatang Akra, menurut keterangan resmi dari Forestry Commission. Para petugas yang sedang melakukan patroli rutin menemukan jasad pria setengah bayi itu di dalam kandang yang berisi seekor singa jantan, seekor singa betina, dan dua ekor anak singa. Pria penyusup itu tampaknya telah memanjat dua pagar pengaman, masing-masing setinggi 3 meter dan 6 meter, sebelum diserang oleh salah satu singa di dalam kandang dan tewas di tempat, BBC melaporkan. Pihak kebun binatang menduga pria itu berencana untuk mencuri dua anak singa yang menjadi daya tarik sejak kelahiran mereka pada November tahun lalu. Dua anak singa itu mengalami kondisi leukism, yaitu kurangnya pigmentasi sehingga warna bulunya menjadi putih. Singa-singa itu memiliki anak, jadi jika Anda terlalu dekat, mereka mungkin merasa Anda mencoba mengambil bayi mereka, kata Wakil Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Gana, Benito Owusu Biyo. Biyo juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa di masa depan. Otoritas kebun binatang kemudian membawa singa-singa itu ke tempat yang aman, yang dikonfirmasi berada dalam kondisi baik. Mereka juga menghubungi kepolisian Aci Mota untuk membawa jasad korban serta melakukan investigasi. Seorang jurubicara polisi mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus ini untuk mengetahui motif pria itu dan bagaimana ia menyusup ke area terlarang. Kebun binatang Akra sendiri ditutup untuk sementara setelah insiden ini dan masih belum jelas kapan akan dibuka kembali.